Selamat malam, Wilosa. Selamat malam, Sesung Secik. Singkat aja, sebenernya saya gak mau testimoni. Tadi di depan ditanyain sama relawan, Tante Hani. Dipraktekin gak di rumah? Dipraktekin. Saya pede aja, sama siapa? Sama anak lah. Langsung Tante Hani, eh ini, 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 kesaksian nih, kesaksian. Waduh, kena deh, padahal gak mau mau wajul. Oke, kesaksian ke, di hari kedua, anak saya itu yang kedua, kecil baru 6 bulan, dia itu gak BAB selama 3 hari. Jadi nangis-nangis, tapi gak keluar BAB-nya. Dan sama kalau nangis, sama istri saya di nenek ini, ternyata masih nangis aja terus. Dan akhirnya saya inget di hari kedua itu, saya langsung, kenapa gak dipraktekin? Saya pegang di C7 dan C3. Diungku aja, selamat kurang lebih 5 menit terus 10 menit. Setelah itu saya tinggal, kanan saya juga yang cakra C7, saya taruh di depan, di perutnya. Dan di belakang jadi C3. Nah, itu sambil nangis-nangis anak saya. Dia gak, gak bisa pup, hanya nangis-nangis, tapi gak keluar babnya. Nah, setelah itu, sambil nangis, tapi pupnya ternyata keluar. Satu, dihitung, dilihat satu. Terus habis itu tungguin lagi, keluar lagi. Sampai akhirnya, sampai keluarnya tuh, BAB-nya tujuh. Jadi tujuh putir gede-gede. Aduh, puji Tuhan. Saya nanya ke istri, ini bener gak ya? Cuma pegang gitu aja, bisa luter. Padahal sampai nangis-nangis itu si anak. Ya, mungkin bener lah. Saya yakin, ya kenapa gak dipraktekin. Ternyata, semudah itu gitu, mau meluarkan pup anak saya gitu. Padahal tiga hari gak keluar-keluar gitu. Terus, itu yang pertama. Terus yang kedua, itu saya diterapi istri saya di sini. Nah, dulu tangan kiri saya ini, bahu kiri saya ini pernah dislokasi. Yaitu jatuh waktu main bola, itu sendinya itu lepas. Nah, sempat dulu kalau ke dokter itu harus dioperasi. Tapi saya ke tukang urut, tapi dikembalikin, tapi ya masih aja kayak nyeri, atau kadang masih bunyi, tuk, 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 gitu. Sebelah kiri saya ini. Nah, pas yang kemarin, gak tau hari kelima ya. Nah, itu istri saya menterapi kan. Mau terapi yang mana? Oh, sini aja deh. Nah, waktu saya meditasi, tiba-tiba, tangan saya ini bergerak sendiri gitu. Jadi, diem aja, tau-tau bisa gerak-gerak sendiri gini. Nah, kayak ngikutin alur aja, saya gak gerakin gitu. Dan istri saya pun kaget. Dia sampai buka mata. Kok ini gerak-gerak, padahal diem gitu. Nah, setelah selesai terapi, dan saya ngerasa kok, kok di sendiri saya ini kok, ngebalik gitu. Kayak seperti semula gitu. Jadi, gak-gak. Rasanya enak, nyaman gitu. Gak ada perasaan nyeri gitu. Dan sampai saat ini, puji Tuhan juga udah enak. Gak-gak kerasa nyeri. Dan luar biasa sekali, longa fitologi ini. Jadi, orang yang belajar ini, begitu sangat bersyukur kepada Welose, yang menciptakan ilmu ini. Sangat terima kasih. Semoga ilmu ini bisa menjadi berkat buat banyak orang, dan kita sebagai saluran berkat untuk orang lain juga. Oke, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.